Hai semua, kembali lagi bersama YT Viral. Pada video kali ini, YT Viral akan membahas bahaya mencuci beras langsung di dalam rice cooker. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa mencuci beras langsung dari panci rice cooker nyatanya tidak pernah disarankan. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan beberapa permasalahan yang tidak baik. Dampak buruknya jikalau kita mencuci beras di panci rice cooker yaitu dapat menggores anti lengket yang biasanya ada pada bahan panci rice cooker tersebut. Hal tersebut dikarenakan butiran beras yang tajam serta kasar akan mampu mengikis dan menggores lapisan panci rice cooker hingga rusak. Selain itu lama-kelamaan, anti lengket panci rice cooker juga akan cepat mengelupas dan tampilannya tidak akan bagus lagi. Hal ini juga bisa mempengaruhi proses pemasakan nasi. Di samping itu, bahan anti lengket panci rice cooker yang mengelupas bisa juga sangat berbahaya ketika tercampur dengan nasi yang kamu konsumsi. Umumnya lapisan anti lengket pada panci rice cooker terbuat dari PFOA atau asam perfluoroktanoik. Bahan ini juga digunakan pada proses pembuatan wajan teflon. Penggunaan bahan PFOA sendiri pernah jadi permasalahan yang diperdebatkan dalam di dunia kesehatan, karena dianggap membahayakan kesehatan seseorang. Oleh karena itu, ketika lapisan anti lengket ini mengelupas dan bercampur dengan nasi yang dikonsumsi, maka ancaman kesehatannya akan semakin berbahaya. Selain itu, panci rice cooker yang telah mengelupas juga akan membuat nasi bisa menempel dan berkerak, karena fungsi anti lengketnya sudah tidak optimal lagi. Namun demikian banyak orang juga yang tidak mengetahui bahwa kebiasaan yang mungkin terasa sepele ini lama-kelamaan bisa berakibat fatal jika tidak kita rubah secepatnya. Untuk menghindari hal tersebut, Ada baiknya kita tidak perlu mengambil risiko tersebut jika kita masih bisa mengambil wadah lain untuk dipergunakan dalam mencuci beras agar lebih aman dan tidak merusak panci rice cooker kita dengan cepat. Walau terasa tidak praktis dan bisa menguras waktu, akan tetapi mencuci beras menggunakan wadah lain merupakan hal yang bisa menjadi cara aman yang secara tidak langsung dapat membuat rice cooker milikmu menjadi lebih awet dan lebih tahan lama. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa pantangin terus YT Viral guna mendapatkan beberapa informasi yang lebih menarik dan pastinya yang lebih bermanfaat.